Saudara sejumlah anak usia 6 hingga 11 tahun yang mengikuti vaksinasi COVID-19 di Madiun, ketakutan dan menangis saat hendak disuntik vaksin. Setelah ditenangkan oleh petugas kesehatan dan orang tuanya, akhirnya vaksinasi pun berhasil dilakukan. Beginilah reaksi salah satu anak yang akan mengikuti jalannya vaksinasi khusus untuk usia 6 hingga 11 tahun di Taman Sumberwangi, Kota Madiun, Jawa Timur selasa sore. Gadis kecil ini terlihat ketakutan dan menangis saat akan disuntik vaksin. Setelah ditenangkan oleh petugas kesehatan dan orang tuanya, akhirnya suntik vaksin pun berhasil dilakukan. Pada hari pertama gelaran vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun di Kota Madiun, antusias orang tua yang ingin anaknya divaksin tergolong cukup tinggi. Gerai vaksin yang buka mulai pukul 15.00 hingga pukul 20.00 ini ramai didatangi warga, terutama mereka yang memiliki anak dengan KIA Kota Madiun. Meski sejumlah anak sempat ketakutan, namun vaksinasi tetap dilakukan dengan harapan para anak ini akan dapat terhindar dari penyebaran COVID-19. Namun, tak sedikit anak-anak yang justru tenang dan tidak takut saat vaksinasi dilakukan. Khusus untuk anak-anak digerai vaksinasi Pemkot Madiun ini telah disediakan dosis vaksin jenis Sinovac. Rencananya agar vaksinasi pada anak usia 6 hingga 11 tahun dapat merata, mulai minggu depan akan dilakukan vaksinasi massal di sekolah-sekolah yang ada di Kota Madiun. Hal itu bertujuan agar segera tercipta sistem kekebalan kelompok atau herd immunity. Ini salah satu program pemerintah untuk meningkatkan imunitas bagi anak-anak usia 6 hingga 11 tahun, dimana kemarin 12 tahun ke atas kan sudah selesai, capaian vaksinasi juga sudah sangat luar biasa, bahkan kita bisa membantu daerah sekitar. Akhirnya untuk membentuk herd immunity yang lebih vaksimal, maka imunisasi ini, vaksinasi ini diperuntukkan untuk usia 6 hingga 11 tahun. Gerek vaksinasi yang berpusat di Taman Sumberwangi ini akan berlangsung hingga tanggal 2 Januari 2022 mendatang. Selain anak-anak, orang dewasa yang ingin mendapatkan vaksin juga dipersilahkan mendaftarkan diri dan telah disediakan vaksin jenis AstraZeneca. Sementara itu, hingga saat ini capaian vaksinasi dosis pertama di kota Madiun telah mencapai 101,49 persen, sedangkan dosis kedua saat ini telah mencapai 85,06 persen.